Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anak-anak semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya Baik, Alhamdulillah Hari ini kita masih diberikan Kesehatan, walafiatan Sehingga dapat bertemu Kembali untuk pembelajaran Pada pagi hari ini Baik, sebelum belajar Ustaz mengingatkan bahwa hari ini Hari Jumat Bagi laki-laki Sebelum surat Jumat Kita disunahkan untuk memotong Kuku kita Untuk membersihkan badan kita Kemudian saat Jumatan nanti Mandi dan berpakaian yang bersih Baik Sebelum belajar Silahkan anda nanti Surat Tuhan terlebih dahulu Membaca surat Fatihah Kemudian kita belajar sama-sama Belajaran kita yaitu tentang Buku tema 6 Yaitu tema Cita-citaku Cita-cita Ananda apa? Cerita merupakan Sesuatu yang Kita inginkan Di masa depan Dan menjadi sebuah Kebahagiaan kita Menjadi sebuah Pekerjaan kita Bisa jadi Nah itu merupakan cerita Dan Cita-cita Ananda semuanya Usahakan Apapun itu Semoga Bermanfaat Bagi Semuanya Bermanfaat bagi agama Bagi Nusa Dan bangsa Nah Silahkan dibuka Buku halaman 2 Nah Kemudian disitu Ada pembelajaran 1 Tentang Salman dan teman-teman Silahkan anda nanti Dibaca Kemudian Diisi Kemukakan Cita-cita Dan pekerjaan Dari gambar 4 Gambar ini ya 1 2 3 Dan 4 Di Kemukakan Cita-cita Ananda semuanya Nah Dalam Merah Cita-cita ini Tidak semerta-merta Dengan mudah Dengan mulus Gampang Dan sebagainya Perlu perjuangan Perlu kerja keras Belajar terus Dan matang menyerah Dan insya Allah Berarti Cita-cita kita Akan tercapai Nah Contoh Ustaz sendiri Beri cita-cita Untuk menjadi seorang pendidik Menjadi seorang guru Ustaz Terus belajar Dari SD SMP SMA Kemudian Kuliah Jurusan guru Dan itu pun tidak mudah Ya Terus Belajar Mengerjakan tugas Dan sebagainya Mengikuti Perluan guru Dan tidak kalah penting adalah Doa Dan yang restu Kedua Karena doa Mereka lah Kita sekarang Bisa menjadi apa Yang kita inginkan Bekerja dengan nyaman Dan seperti itu Baikkan anda Tugas anda adalah Silahkan dibaca Teks Ini Kemudian kerjakan Pada halaman Tiga Dan halaman Empat Halaman empat ini Ada kegiatan utama Kegiatan utama ini Contohnya ini Adalah Masinis Berarti Kegiatan utamanya Adalah Menyobit Atau Menjalankan Kereta api Sedangkan Kealiannya adalah Di bidang Perkereta api Nanti silahkan Diisi Jadi tugasnya Ada halaman Tiga Dan Halaman empat Kemudian Anda Silahkan Membuat video Pendek Berdurasi 30 detik Atau sebagainya Tentang Cita-cita Contohnya Seperti ini Assalamualaikum Nama saya Sub Subriono Saya Bercita-cita Menjadi Seorang guru Mudah-mudahan Cita-cita saya Dapat Tercapai Mohon doa Orang tua Dan saya akan Bekerja keras Untuk meraih Cita-cita Buatlah Video Seperti Ustaz tadi Baiklah Kita Memulai Tema Tentang Cita-cita Mudah-mudahan Cita-cita Yang anak Dari Mifikan Nanti Dapat Tercapai Dan Bermfaat Bagi Seluruh Seluruh Umat Baik Terima kasih Pembelajaran Pada hari ini Kita Akhirnya Alhamdulillah Rambut Alami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih